12 ini rilis ah iya ini apa nih jangan lewatkan event max buff oke rame banget rame eventnya oke kita lihat 2000 diamond tiga dolar scam oke kita lihat ya apa nih yang baru dari manual and Quran ini apakah Oh ada tiga versi hmm oke kita lihat nih versi barunya nih yang apa nih jadi jadi guys apa yang beda dari versi jadi ini Oh manet olimpiknya di skill basic oke menarik ya itu doang ya oke oke ini obral manual guys kartu yang gua bilang sangat-sangat jelek ya versi evo nya jadi kalian harus minimal buat bagus main kartu ini tuh harus upgrade legendary ya oke kita lihat dulu cara dapetin si obral manual ini oh ya sama kayak event pertama kali dirilis sih butuh 2s yang berbeda dari masing-masing material ya ini mungkin ya lu habis sekitar 40 35 lah kalau busuk-busuknya di atas itu mungkin ya oke itu doang ya yang baru dari obral manual ini jadi manual ya kalau misalkan lu nanya ke gua work it-an yang mana antara yang blue atau jadi kalau menurut gua sih mendingan yang jadi ini sih ya soalnya kan enggak ada opsi apa ya enggak ada opsi pendan magnet olimpik gitu skill magnet olimpik dependent nggak ada ya sedangkan drawing itu ada di pendannya tapi ya sebenarnya blue sama jadi ini perlu punya plus minus ya ini mana lu apa namanya kalau misalkan ngambil yang blue lu harus beli jam kostumnya wajib nggak boleh enggak ya karena attack lu bakal susah banget gitu ya ngetek musuh itu susah kalau misalkan lu nggak beli jam kostum yang versi blue terus ya mungkin lebih hemat slot kalau yang lu beli yang blue ya karena lu nggak usah bawa pendant drawing lagi tapi kalau jadi lu nggak usah beli jam kostumnya tapi satu slot pendant lu lu khususkan buat ngisi pendant drawing karena ini diganti ya skill drawingnya ya punya plus minus lah silahkan berikan pendapat lu pada ya terkait apa namanya dua versi manual ini mana yang lebih worth it menurut lu tapi ya seperti yang gua bilang tadi punya plus minus coba kita lihat jam kostum jadi ini apa ya Oh Moonlight Oke Moonlight bener-bener lu tolol ya ini kan apa ya milkingan lu dua tahun yang lalu ya jam kostum Moonlight-Moonlight ini ya masih aja lo milking begitu satu turn doang lagi ya kenapa nggak dua turn player suruh ngabisin 300.000 cuman dapet Moonlight satu turn nggak berasa tiga turn tuh baru berasa gua rasa laku sih kalau tiga turn ya apa nih Pristate Dead kostum original saat tiba dilem aku sama turun ku 65% raih fortune card apa lagi ini saat tiba di tempatku sama turun ku raih fortune card ih ini kan jam ini ya ada di jam kalau masalah ada skill ini tapi saat lewati star ya atau dua gua lupa deh ini tapi aktivasinya saat tiba yang ada di dalam aku ya wah tolol sih soalnya kan map-map terbaru raih fortune card tuh gampang ya tinggal lewat star ya tapi nggak tahu lah menurut lu worth it apa enggak udah itu doang ini apa bedanya limited sama yang enggak di bagusannya enggak anjir limited nggak ada samping-sampingnya sampai-sampingnya tipis jamnya ya nggak penting nggak pakai gua bahas lagi yaitu doangnya event Jumat ini ya apa atau event terakhir di bulan Agustus ini bener-bener apa ya bulan Agustus ini dipush buat atau enggak apa ya eh enggak boleh luang ya GM kesannya kayak bulan Agustus dimanfaatin waktunya buat enkor dua kartu meta di satu bulan yang sama yaitu kemarin minggu kemarin enkor mani minggu terakhir di bulan Agustus ini enkor manual jadi arahnya udah jelas nih September bakal kemana eventnya bakal jadi harusnya menarik ya semoga ya jangan ngecewain gua kayak di bulan ini guys eh GM tolong lah ya gue udah bosen banget mati boring gue main game ini di bulan Agustus ini ya mungkin salah satu bulan paling boring sebagai player LGR sih kalau menurut gua ya bulan Agustus ini Oke apa lagi yang gue pengen bahas nggak ada sih ini harganya 20 dolar mahal amat 20 dolar ini apa limited edition manual kostum Oh mahal Cok lu butuh mulai 30 dolar ya Apakah ada paket-paketan kayaknya ada ya nggak ada Cok nggak dapet paketan ya nggak ada ya anjir tuh harus beli kayak gini ya mungkin ada kali ya tapi udah hilang kali tadi gua ngecewain juga tapi kagak ngecek tuh baru update login doang belum ngecek sampai dalam-dalamnya dalam shop gitu belum jadi ya gitu lah ya eventnya ya ini 500 diamondnya gacanya ya nggak ada yang 200 diamond eh oke berhubungan obal manual mungkin gua akan demonstrasikan sebenarnya live streaming semalem gua juga udah apa ya apa mencoba pakai manual ya dan gua berhasil bin 9 juga dan apa namanya set pendant yang gua pakai untuk bin 9 kemarin eh semalem itu kayak gini ya satu bass to the moon ya terus ya super shield helmet terus ya flower guard pack terus ya Excel Sky Island ya masing-masing dari penan ini menurut gua cocok buat manual kalau kalian punya silahkan coba satel bass ini dia punya skill bebas sewa cocok buat survive lawan-lawan money atau seekro ya dua kali terus ya dia punya skill rebut fortune card sama pindah enam blok kedepannya ini bagus ya rebut fortune card cocok banget dikombinasiin sama skill moon illusion yang manual nanti gua demonstrasikan sekali dua kali lah ya biar kalian ngerti gua akan praktekan ya ini flower guard pack biar apa ya kalian hemat teleportasi ring dadu dari penan Sky Island ya biar nggak kena red card terlalu cepat palang penan-palang ini sama pindah kemana saja ya ketika lu dapetiga kali ya pokoknya cocok banget sih menurut gua random flower guard pack mungkin yang minus dari set pendan gue ini ada di bagian kurung TTL ya lu wajib banget bawa kurung TTL sih kalau menurut gua ya kalau misalkan mau bawa set pendan kayak gua berhubung gua nggak ada ua kurung TTL jadi yaitu minusnya dari set pendan gua tapi gua udah 99 ya flexing dikit ya udah gua akan gameplay sekali biar kalian mengerti apa cara kerja dari kartu ini ya kalau gitu langsung aja kita tes si manual full power let's go guys Oke lawan Ike anjay ngeflexing ini di frame album sticker kampret lah gua belum done itu sampai sekarang bener-bener loh oke gua dapet info dari discord katanya event ada selesai besok Sky Island Super Shield waduh ini September aja diawali eventnya sama yang meta-meta nih gua harap sih bakal jadi positif ya event di bulan September nggak kayak di bulan Juli sama Agustus boring banget boring tapi ya berkat event di bulan Agustus kita jadi tahu arahnya kemana gitu di bulan September eventnya bakal mengarah ke yang meta-meta lah kayaknya sih ada maintenance kayaknya sih di bulan September tuh saya juga diawali dengan ini event Sky Island Super Shield ya kalau misalkan jadi ya soalnya kena spill tuh pas tadi ya update Wah Sky Island Super Shield ya udah ada tiga varian tiga varian pendant Super Shield nih mantep nih jadi tinggal nunggu rilisnya varian pendant helm yang meta-meta gitu kayak helm exile mungkin ya atau helm curi marble defense marble ya pokoknya tunggu aja nanti pendan-pendan kayak Excel Super Shield Sky Island Super Shield bakal kepake tuh oke jadi setiap lu apa namanya roll dadu itu akan memunculkan temun illusion kayak gini ya di blok sudut atau blok spesial guys gunanya buat bangkutin lawan terus aja ya skill moon illusion ini ya kayak gua akan double dua nih ini gua akan demonstrasikan ya jadi gua akan ke moon illusion nanti kan dia ke area gua nih nah gua akan terbut tuh fortune cardnya harusnya gitu tuh tapi boncos rebut fortune cardnya ya soalnya kan aktifasi rebut fortune card itu saat lawan menghampiriku namun illusion itu ngetrigger buat aktifasi dari skill shuttle bus ya yang skill curi fortune cardnya jadi mantap lah pokoknya mantap lu harus punya ya pendan shuttle bus kalau misalkan mau serius pakai manual pokoknya lu harus serius dah nggak boleh enggak ya kalau misalkan lu mau pakai manual dari segi diamondnya dari segi duit yang lu punya lu harus spend ya karena kalau nggak kayak gitu misalkan lu mau ngandelin manual kayu manual botak kayu mah ya jadi geprek lu sama crow sector atau money epo jadi ini kasusnya agak beda gitu uh 3b tuh liat bukan main anjrit 3b gila ya mahal banget ya sakit manual tuh kalau misalkan apa namanya lawan keramun illusionnya ya karena emang separah itu nah ini dia main TTL nih kayaknya nih kampret gua kalah guys TTL guys temani ke botak kampret lah ya kalau TTL gua double 2 dah eh kagak yes ya helaa bro lah dia lupa kotnya marble kocak kenapa lu gak kepedang kocak kocak oke guys kita bangkrutin aja langsung ya agak-agak oleng nih kayaknya baru bangun tidur deh nih si Nika yang gua lawan oke double 2 ya kita finishing finishing fatality oke nah bangkrut mampus dia udah lawan ratusan ribu tetap aja kalah karena kebodohan sendiri ya padahal gua kekalah terusnya kalau TTL nah itulah pentingnya bahwa gua kurung TTL ya kalau pakai set penan gua ya set penan kayak gua gitu ya udahlah semoga dengan gameplay singkat tadi lu mengerti cara kerja main kartu manual ini serius dah kalau misalkan lu apa ngejar kartu ini tapi pengen yang free-to-play nggak bisa guys kasusnya beda kayak Crow sama money ya lu main evo dua kartu itu masih bisa gitu tapi kalau manual nggak bisa jujur aja apalagi lu misalkan ngambil yang blue kalau misalkan lu mau apa budget lu terbatas gitu ya terus ya lu nggak mau beli jam kostumnya ya lu ambil yang jade sih kalau menurut gua tapi ya gitu lu harus relakan satu slot pendan lu buat pakai drawing dan jangan lupa bawa kunci red juga ya enggak usah deh nggak usah ya tapi kalau misalkan ada bagus ya kalau misalkan lu ada drawing terus ya banyak kunci red drawing Excel sih yang paling recommended mungkin menurut gua kalau misalkan lu ngambil manual jade itu ya jadi ya itu aja sih menurut eh ya jadi itu aja mungkin video gua kali ini tadi yang seperti gua bilang ya kalau misalkan lu mau yang bagus banget itu blue tapi lu harus beli eh jam kostumnya juga ya jangan cuman beli legendarinya karena kurang Nah kalau misalkan lu budget terbatas cuman punya 200.000 ya mungkin lu bisa ambil jade ya itu aja sih saran gue ya karena lebih oke ya karena nggak ada pendan alternatif dari skill manet olimpik nggak ada pendannya skill ini ya jadi ya bagus sih jadi ini jadi ya gimana buat kalian guys apakah kalian ngejar manual atau kalian skip lanjut tetap nunggu kartu meta selanjutnya ya silahkan komen-komen lah di bawah ya udah kalau kalian suka dengan video-video gue jangan lupa like dan juga subscribe kita ketemu lagi di konten atau live streaming gue berikut ya bye stephanel